Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kekuatan jaguar memang sebuah nama yang layak menjadi kenyataan. Sepupu macan tutul dan citahnya harus belajar keras untuk saudara mereka. Jangan hanya merasa terlalu sulit untuk menyerah. Jaguar dengan gembira bermain dengan buaya di tengah tepuk tangan. Ia menggigit leher buaya dan dengan lembut membalikan buaya, buaya itu digigitnya dan tidak melepaskannya. Adegan ini seperti kucing menangkap ikan, tidak perlu usaha apapun. Aksinya seperti air yang mengalir dan awan benar-benar membuat orang memuji. Saat ini, bagian dalam buaya benar-benar putus asa. Ia hanya berharap apa yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Modal buaya adalah bawah air hegemonik, tidak tahu berapa banyak hewan yang diganggu. Hari ini adalah hari yang indah untuk makan apel lengkeng, Tuhan tidak akan mengabaikan siapapun. Buaya hanya perlu berjuang sedikit dan jaguar akan menggigit lebih keras. Sungguh menyakitkan melebihi kata-kata. Terperangkap tepat di tengah wilayahnya, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Macan tutul itu sepertinya tahu ada yang memata-matai, sehingga posturnya juga menjadi lebih canggung. Ia berharap adegan perburuan pahlawannya akan menjadi pencarian populer. Begitulah cara saya membuat sepupu pemburu macan tutul saya memuja saya dan juga memberi contoh yang baik untuk mereka. Jangan berburu tapi tetap mengintai dari pagi hingga malam dan tetap menolak untuk mengambil tindakan. Dilihat dari dekat, buaya ini adalah buaya kaiman. Meski ukurannya agak kecil, mulutnya tetap besar dan giginya masih tajam. Selain itu memiliki keuntungan berada di rumah. Tetapi sebelum setengahnya berakhir, itu telah dikalahkan oleh jaguar. Jika video ini menjadi viral, maka akan menjadi lelucon bagi keluarga buaya. Pengalaman berburu jaguar kaya, dari awal sampai akhir masih sangat sabar. Dia terus menggigit leher buaya itu sampai tidak bisa menahannya lagi. Jaguar melihat bahwa tidak ada banyak waktu tersisa, ia mulai mundur dan berbalik untuk pergi. Saat itu buaya hendak mati lemas, matanya sudah memutih. Kemudian saya melihat betapa sakitnya buaya itu. Jaguar dengan penuh semangat melepaskan buaya. Dia sangat ingin membiarkan saudara-saudaranya mencoba makanan baru. Ketika hendak melompat ke pantai, ia sengaja tersandung. Buaya itu jatuh dari mulutnya. Buaya itu langsung kabur, ternyata hanya pura-pura mati. Jaguar bermata tajam itu dengan cepat menggigit buaya itu. Tenang aja, jangan sampai mangsa kabur. Kalau terlalu asyik malah gila. Jaguar menggigit buaya dan berlari ke dalam hutan yang dalam, buaya tidak melawan lagi. Ia tahu bahwa begitu mendarat, ia tidak akan memiliki kekuatan sama sekali. Menurut Anda hasil apa yang menunggu buaya? Terima kasih telah menonton!